Intro Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOC FNIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di minggu ke-12 dengan topik dinamika atmosfer bumi dan kita sudah masuk ke materi yang terakhir atau materi yang ke-15 yaitu adalah perubahan iklim. Ini topik yang menarik yang sekarang sudah mulai banyak penelitian, banyak pembahasan terkait dari perubahan iklim ini. Jadi, ada yang memang membuat iklim berubah secara natural, tapi ada juga pengaruh dari manusia itu sendiri. Nah, apa saja sih proses-proses alamiah yang membuat perubahan iklim? Yang pertama adanya erupsi vulkanik atau erupsi gunung api. Jadi, kehadiran aerosol vulkanik yaitu abu, debu, dan aerosol berbasis belerang di udara meningkatkan jumlah radiasi matahari yang dipantulkan kembali ke angkasa. Hal ini menyebabkan atmosfer bumi bagian bawah mendingin. Nah, jadi ini contohnya waktu itu mungkin masih ingat ya, waktu Gunung Krakato meletus di tahun 1883, kemudian juga Gunung Tambora 1815, itu merubah sejarah dunia. Bahkan di tahun 1815, itu sampai dikatakan pada masa tersebut adalah tahun tanpa musim dingin. Karena tahun tanpa musim panas. Karena dalam satu tahun tersebut tertutup oleh abu vulkanik yang dihasilkan oleh letusan Gunung Tambora tahun 1815. Oke, dan itu nanti merubah sejarah salah satunya adanya penemuan sepeda di tahun 1816. Karena pada saat itu memang yang dominan alat transportasinya adalah kuda. Tapi karena musim dingin terus berjalan gitu kan, jadi kuda tidak bisa berjalan dengan optimal, maka diciptakanlah sepeda yang bisa melaju di tengah salju. Oke, yang berikutnya ada sirkulasi samudera. Perubahan sirkulasi samudera juga dapat mengakibatkan fluktuasi iklim yang jangka pendek. Nah, ini contoh lain ya, ini adalah untuk yang Gunung Pinatubo yang ada di Filipina. Yang kemarin juga belum lama meletus kembali ya di Filipina. Nah, ini untuk yang karena pengaruh ini ya tadi iklim. Karena di Pasifik ada gejala yang mengakibatkan adanya cuaca ekstrim. Salah satunya ini adalah efek El Nino yang bisa menyebabkan adanya banjir. Oke, yang berikutnya adalah aktivitas matahari. Nah, saat matahari paling aktif, ia mengandung noda hitam yang gelap yang disebut sebagai bintik matahari. Pembentukan bintik matahari tampaknya sesuai dengan periode hangat di Eropa dan Amerika Utara. Kemudian juga ada efek dari gerakan bumi. Perubahan geografis di dataran bumi dan badan air menyebabkan perubahan iklim. Perubahan bentuk orbit bumi dan kemiringan bumi pada porosnya merupakan gerakan bumi lainnya yang mempengaruhi iklim global. Nah, tapi nggak cuma dari proses alam, tapi ada juga yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Yang pertama yang kita sebut sebagai efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca adalah pemanasan alami baik atmosfer bawah bumi maupun permuka bumi akibat adanya radiasi matahari yang diserap dan dipancarkan oleh atmosfer. Yang berikutnya adalah pemanasan global. Sebagai hasil dari peningkatan kadar karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya, suhu global telah meningkat. Peningkatan ini disebut sebagai pemanasan global. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini bagian bawah ini adalah mencerminkan waktu. Ini tahun 800 sampai tahun 2000 dan ini adalah tingkat dari kandungan CO2 dengan satuannya adalah per milion. Nah, bisa kita lihat mulai di tahun 1800-an sudah mulai meningkat karena banyak sekali adanya revolusi industri dan lain sebagainya yang cukup pesat sehingga menyebabkan kadar CO2 semakin meningkat. Nah, ini tadi ya CO2 emission dan CO2 concentration semakin tahun terus meningkat. Dan ini untuk yang CO2 concentration. Nah, ini bagaimana peningkatan dari gas rumah kaca dan bagaimana perubahannya di temperatur. Ini adalah, ya seperti bahasanya ini tahun dan ini adalah temperaturnya. Nah, bisa kita lihat ini adalah variasi. Nah, ini masih enak nih temperaturnya relatif dingin. Tapi mulai melewati tahun 1980 nggak pernah lewat di bawah 0 derajat. Jadi, selisih antara temperatur yang terendah ke tertinggi selalu nilainya positif. Yang artinya apa? Bumi itu semakin panas temperaturnya, maka inilah sebagai tanda-tanda perubahan iklim semakin nyata terjadi di bumi kita. Oke, sekian dari saya. Ini adalah materi terakhir di pekan ke-12 ini. Kalau seandainya nanti ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Dan silakan juga mengerjakan quiz untuk bisa melanjutkan ke materi ataupun ke topik selanjutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Follow Viktometrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.